Pemirsa virus Corona yang menjadi momok ataupun juga perbincangan saat ini juga yang merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan di China menjadi perbincangan ataupun juga ancaman global tentunya juga membuat kita merasa khawatir. Apalagi adanya isu merebaknya virus Corona atau COVID-19 di kota Bandung. Terkait informasi mengenai masuknya tiga orang pasien yang diduga suspek virus Corona atau COVID-19 di RSHS. Ini dua diantaranya dinyatakan negatif dari hasil pemeriksaan balit bangkes. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kembali merawat tiga pasien yang dalam pengawasan karena diduga terjangkit Corona atau COVID-19. Ketiga pasien tersebut merupakan warga negara Indonesia. Pasien pertama dirujuk dari RS Advent pada 20 Februari 2020 dengan gejala batuk, demam, dan sesak napas. Pasien pria berusia 58 tahun tersebut sempat berdomisili di Perth dan datang ke Indonesia pada 13 Februari. Sedangkan pasien kedua merupakan pria wira swasta berusia 45 tahun yang datang sendiri ke UGDRSHS. Pasien yang sempat traveling ke Vietnam dan Thailand tersebut memiliki gejala batuk, pilek, dan ada flek di paru-parunya. Sementara itu pasien ketiga merupakan wanita berusia 55 tahun yang dirujuk dari RS Majolaya Jumat malam dengan gejala demam. Sebelumnya pasien sempat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan hasil pemeriksaan balit bangkes Jakarta, pasien pertama dan ketiga dinyatakan negatif COVID-19. Sedangkan pasien kedua masih menunggu hasil pemeriksaan dari balit bangkes Jakarta. Kami masih menunggu siang ini pasien yang kedua, karena mungkin runningnya bersamaan sehingga yang didulukan, yang diperiksa mungkin yang ketiga dulu. Jadi mudah-mudahan siang ini ada, mudah-mudahan juga negatif. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kondisinya saat ini gimana? Kalau yang kedua sudah membaik. Yang kedua sudah membaik. Yang ketiga pun karena kita terus memberikan pengobatan. Tim dokter RSHS pun menghimbau jika masyarakat mengalami gejala demam dan batuk setelah bepergian ke luar negeri, segera memeriksakan diri ke layaran kesehatan terdekat dengan menggunakan masker. Masyarakat pun dihimbau agar tidak bepergian ke negara-negara yang sudah terinfeksi corona, jika tidak ada keperluan penting. Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.